Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Wani Angas, konten horor dari channel Arsyadadifuat Wani Angas, lama tidak muncul Kali ini muncul dengan membawakan cerita Dari angkernya Mall di Solo Mall apa itu? Simak terus ceritanya Cerita ini berasal dari tweet twitter Dengan akun bernama Seufrasia Dengan ceritanya Yaitu kejadian ini Awal tahun 2018 Kalau dia tidak salah ingat Waktu itu aku diundang di Berday Pak Dirner Temanku gitu Lokasinya di restoran dekat mall ini Jadi tidak di dalam mall ini Acara jam 7 Hujan Hujan Teman teman aku yang namanya Ritna Ritna Lewatin ini mall Tidak tahu kenapa jalan yang kita lewatin di depan mall ini tuh sepi banget Aneh Aneh Karena aku tidak membawa helm Aku lagi benerin rambutku Yang terbang-terbang kena angin Ngeselin gitu Aku baru kucir rambut Otomatis gak fokus Sama apa yang ada di jalan dong Tiba-tiba Si Ritna Ngagetin Tik 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 Lihat itu Aku Merinding Otomatis Aku langsung Cari objek Yang dimaksud Ritna Jadi di jarak Kira-kira 2 meter Dari motor Yang kita lagi jalan Paling 40 km per jam Kita jalan Montornya itu Ada orang nyebrang Dari seberang mall Ke arah mall Terus Pas kita ngelewatin dia Dia bener-bener disebelah aku banget Dekat banget Waktu itu otaku Belumlah apa yang aneh Begitu ngelewatin dia Badanku merinding Semerinding-merindingnya Dalam keadaan jalan 40 km per jam Aku lihat Ini orang Dari atas Sampai bawah Tuh Pucat Putih Semua Bener-bener putih Gak ada bagian tubuh Yang warnanya Selain putih Wah Anjay Merinding Sumpah Ini Ngetik Treat ini Sampai Tipo Semuanya Tapi Anehnya Berkebentuk Orang Kayak Pake Hijab Panjang Gitu Tapi Kalau orang Aku gak pernah Lihat orang Seputih ini Beneran putihnya Kayak cat tembok Abis mewatin Ini orang Aku Kaku Bingung Berhenti tuh Terus dia bilang Ini orang Gak tahu Datangnya Dari mana Tiba-tiba Main Nyebrang Berhenti Di tengah Jalan For For your information Jalan itu tuh Gak biasanya Sepi Ini jalan Gede Masa Iya Sepi Baru Juga Jam 10 Terus Terus Begitu Dilewatin Ritna Lihat Dari Sepion Ini orang Udah gak Ada Dong Anjay Hilang Padahal Baru Ngelewatin Semeter Dua Meter Terus Semakin Dipikir Semakin Aneh Dia ini Nyebrang Tanpa Tujuan Kalau Emang Dia mau Nyebrang Itu tuh Dia berarti Mau nyebrang Ke bagian Mall itu Yang gak ada Akses Maksudnya Akses Masuk Gak ada Cuma Tulisan Nama Mall Itu Doang Udah Gitu Letaknya Di siku Siku Perempatan Paham Gak Sih Dan Udah Jadi Rahasia Umum Orang Solo Kalau Ini Mall Bekas Rumah Sakit Jaman Belanda Ini Serius Bukan Huak Ala-ala Sekolahan Kalian Jaman Dulu Jaman SD Kalian Dan Kalian Tahu Apa Tujuan Dia Nyebrang Tulisan Nama Mall Ini Itu Letak Kamar Mayat Rumah Sakit Dulu Sah Aku Merinding Parah Sebelum Sebelum Kejadian Ini Udah Kayak Cerita Biasa Ya Karena Banyak Temen Aku Yang Ngalamin Kejadian Horor Di Mall Ini Juga Dan Sampai Sekarang Cerita Horor Di Mall Ini Masih Banyak Dan Tambah Banyak Malahan Sampai Dibahas Di Salah Satu Instagram Besar Yang Isinya Orang Solo Gitu Mau Nambahin Cerita Temanku Jadi Waktu Itu Dia Pulang Sekolah Mampir Kemal Ini Sama Temannya Berdua Berdua Cewek Semua Masih Pada Pake Seragam Sekolah Gitu Nah Seragam Dia Itu Kan Rok Ngembang Bukan Sepan Nah Bahan Rok Nya Tebel Jadi Nggak Mungkin Nggak Pangkabur Ke Atas Angkat Angin Tiba Tiba Di Dalam Mall Ada Eskalator Kan Ya Saat Dia Naik Di Eskalator Dia Rok Nya Itu Tiba Tiba Ke Kibas Sendiri Padahal Nggak ada Angin Nggak ada Hujan Nggak ada Bledek Kibas Sendiri Gitu Aja Dan Masih Banyak Cerita Pegawai Dari Toko Mall Disini Ada Yang Mau Buka Toko Terus Nemu Jejak Kaki Anak Kecil Yang Kotor Yang Kayak Abis Main Lumpur Gitu Di Dalam Tokonya Padahal Itu Toko Sudah Dikunci Semua Akses Masuknya Sudah Tutup Ada Juga Cerita Dari Yang Biasanya Bersih Bersih Toko Sebelum Buka Dia Selalu Sapu Rambut Banyak Setiap Setiap Hari Ada Juga Yang Pernah Denger Anak Kecil Yang Lagi Main Di Mall Ini Nyeletuk Kemamanya Makasian Ya Mbaknya Mukanya Berdarah Bayangin Bayangin Kalau itu Adik Lo Dan Itu Bilang Gitu Di Tengah Mall Ke Lo Kecil Lihat Kayak Gitu Padahal Saat Mamanya Itu Lihat Pengunjungnya Itu Sehat Semua Nah Yang Paling Aneh Itu Setan Ambulan Namanya Ada Yang Cerita Katanya Ada Yang Lihat Ambulan Di Dalam Gudang Penyimpanan Barang Aneh Sih Tapi Serem Ya Kali Bayangin Pegawai Toko Tadi Lagi Mau Ambil Barang Eh Ada Ambulan Sumpah Sumber Hidup Gak Pernah Digangguin Hantu Yang Berwujud Gitu Sangat Cok Sampai Sekarang Malas Banget Kemal Itu Yakin Malis Banget Udah Takut Juga Untuk Lanjut Tulis Cerita Ini Terima Kasih Setelah Pertikir Pikir Percuma Juga Untuk Merihasiakan Nama Mall Yang Jelas Mall Ini Ada Di Tengah Kota Solo Di Dekat Jalan Raya Besar Di Solo Dan Mall Ini Ada Di Pojokan Dan Nama Mall Ini Solo Paragon Terima Kasih Sudah Mendengarkan Wani Angas Untuk Episode Kali Ini Maaf Kalau Tidak Sempurna Jika Ada Saran Silahkan Komen Di Di Bawah Video Ini Dan Tetap Baca Deskripsi Karena Di Deskripsi Anda Bisa Memberikan Dan Mengetahui Informasi Yang Ada Di Dalam Video Ini Video Ini Berasal Dari Cerita Orang Orang Yang Asli Ditulis Dari Pengalamannya Sendiri Terima Kasih Tetap Wani Ojo Wani Angas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh